bismillahirrahmanirrahim berikut tutorial cara mengganti IP komputer Windows 7 di sebelah kanan kiri kanan bawah ada tombol atau icon network kita bisa klik kanan open network and sharing center maka akan terlihat kontrol panel untuk network and sharing center kemudian disini ada informasi kita menggunakan koneksi apa contohnya kalau disini saya menggunakan LAN nah mungkin kalau di komputer masing-masing itu menggunakan wifi nah ini di klik aja kemudian nanti akan muncul informasi dari konfigurasi IP yang saat itu kalau kita menggunakan router atau access point yang di HCP itu sudah tersetting IP nya contohnya disini ada 0143 192 168 0143 nah ini konfigurasinya yang didapatkan dari server nah jika kita karena untuk alasan tertentu IP ini harus status ya kita perlu ubah IP nya menjadi status dengan menggunakan IP yang diberikan sebelumnya 143 ini nah yang perlu dicatat adalah bagaimana konfigurasi gateway dan DNS server nya seperti itu nanti kita masukkan secara manual oke kita coba ganti masuk ke properties kemudian pilih internet protocol version 4 atau TCP IP version 4 double klik nah disini kalau otomatis pilihannya yang pertama kemudian kita setting manual use the phone IP address tadi 143 nah kalau untuk memastikan kita juga bisa menggunakan cmd ketikan ipconfig nanti hasilnya akan sama nah ini yang akan kita contoh ya berarti 192 168 kosong nah mungkin di komputer masing-masing bukan kosong ya ini tergantung urut terputa misalnya 1 atau 2 atau berapa saya contohkan kosong kemudian ip ini ya 143 subnet mask otomatis default gateway kita mengikuti yang tadi yaitu 192 168 kosong 1 ini biasanya ip dari router atau access point intinya kita mengikuti settingan yang sebelumnya yang dinamis kemudian prefer DNS DNS servernya kita isikan juga 192 168 01 sebenarnya DNS ini kita bisa menggunakan DNS pihak ketiga seperti google misalnya 8 8 8 misalnya seperti ini ya kemudian ok ok plus maka konfigurasi kita sudah berubah nah apabila tidak connect ke internet kemudian kemudian salah di konfigurasi DNS atau di gateway nya nanti dicoba dengan ip yang lain nah kalau kita cek lagi sekarang ini konfigurasinya sama konfigurasinya sama dengan yang sebelumnya nah kalau cek internet pun harusnya enggak masalah karena kita menggunakan ip yang sama ini terkoneksi oke mungkin seperti itu ya cara mengganti ip address nah apabila kita nanti mau mengembalikan konfigurasi menjadi otomatis lagi caranya pun sama kita ke network ensign center kemudian local area disini kita pilih properties pilih yang internet protokol versi 4 kemudian obtain ip address automatically yang ini nanti semuanya akan ikuti otomatis ini kalau mengembalikan ke settingan semula kita akan mendapatkan ip secara otomatis oke seperti itu semoga bisa dipahami terima kasih